Menopos itu menakutkan. Itu biasanya orang-orang yang sadangan sel telurnya banyak. Jat aktifnya juga ada. Cepat bangun. Kebangun malam-malam. Dan sulit tidur lagi. Sulit tidur lagi. Takut kehilangan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sahabat muda, keluarga muda. Di mana saja. Kita bergembira. Bertemu di diagnosa. Dialog ringan, obrolan santai. Dan tamu estimewa kita hari ini. Prof. Tono. Terima kasih undangannya. Kami yang terima kasih. Waktunya Prof ini kan banyak sekali. Tapi waktunya kan sempit sekali. Kegiatannya banyak sekali. Jadi beliau berkenan hadir. Ini sungguh luar biasa. Maka keluarga muda, sahabat muda kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi khusus hari ini. Kami juga mengundang keluarga-keluarga senior ini. Karena kenapa? Perempuan-perempuan yang sekarang masih muda. Besok pasti mengalami menopos. Pasti mengalami menopos. Sekarang ini, tolong keluarga muda menyimak. Perempuan-perempuan terutama. Tetapi keluarga-keluarga yang senior diajak juga. Apa yang mau disampaikan oleh Prof. Tono terkait dengan menopos. Ini Prof. Jadi ada orang yang sering tanya. Saya itu kapan? Saya sudah hampir menopos. Tanda-tandanya seperti apa? Kadang-kadang saya menerima curhatan ibu-ibu itu seperti khawatir sekali. Kalau menopos itu. Kalau menurut Prof gimana ini? Iya. Jadi pandangan ibu-ibu itu menopos itu menakutkan. Iya, iya. Terutama takut kehilangan suami. Gak usah. Kelihatan mes. Jadi menopos itu suatu proses yang alami. Iya. Ditemukan wanita ketika indung telur atau ovarium itu tidak mampu menghasilkan hormon yang seharusnya estrogen. Iya. Karena memang secara fisiologis akan menurun. Iya. Nah, tadi pertanyaannya gejala apa dan kapan menopos? Iya, iya. Dari survei yang dilakukan bahwa wanita Indonesia itu menoposnya rata-rata antara 48 sampai 53 gitu ya. Di range itu. Tapi rata-rata 52. Ah. 52. Jadi ini para ibu-ibu. Kalau sebelum 52 misalnya umur 38 sudah menopos itu namanya menopos dini. Jadi rata-rata itu sekitar lima puluhan lah. Iya, iya. Kemudian tadi ditanya Pak, bagaimana gejala-gejalanya? Iya, iya. Gejalanya itu seperti apa-apa. Menstruasinya nggak teratur atau bagaimana sebelumnya itu. Memang ada sesuatu yang unik pada wanita Indonesia dari pengamatan kami. Orang dengan usia di atas 40 tahun itu ada dua kejadian yang sering terjadi pada wanita di Indonesia. Pertama 3, 4, 3, 4, 4 itu gangguan perdarahan. Oh justru masih jauh dari menopos ya ini? Masih jauh dari menopos. 4, 3, 4, 4 sudah mulai pola perdarahan terkaitnya. Karena hormonnya mulai tidak seimbang. Iya, iya. Nah, nanti pada waktu mulai empat-empat ke atas sampai menopos itu ada yang disebut periode perimenopause atau sebelum menopause. Disitulah gejala mulai timbul. Gejalanya tuh tadi juga ada ibu-ibu tanya. Nah, tadi kan ibu tanya ya, panas badan katanya. Terus gangguan emosi kadang-kadang mood swing gitu kan ya. Itu juga menjadi masalah. Jadi harus diketahui. Kemudian karena ketidakseimbangan hormonal itu. Jadi yang menjadi masalah adalah kita menopause itu semua tuh harus dipersiapkan dan harus dirensanakan. Kan berencana itu indah. Jadi ini keluarga muda yang besok akan menjadi tua juga. Ternyata menopause itu faktor alamiah ya, panik. Alamiah. Misiologi salamiah dan jangan takut, jangan khawatir. Tadi sudah disampaikan mulai umur 44 itu telur perempuan itu jumlahnya menurun drastis. Sehingga mulai umur 44 itu menstruasinya sudah bisa terganggu. Dan perimenopause umurnya sekitar 45 gitu ya, Prof. 45 itu sudah mulai gejala pasomotor. Namanya pasomotor ya. Oh, gejala pasomotor. Gejolak panas. Gejolak panas. Jadi dari dada terasa seperti ada panas. Seperti api menyembur gitu ya, Prof. Itu kalau ada ibu-ibu yang umurnya 45 ke atas. Kok panas ya dadanya itu. Seperti ada api menyembur, ada hot flashes gitu ya. Nah itu gejala dari karena menopause, mau menopause. Nah sekarang Prof kan ada pertanyaan gini. Waduh, kan orang menopause itu cemas kadang-kadang gak bisa tidur. Tadi Prof di depan sudah takut kelihatan suami gitu ya. Karena ada juga semacam, gak tahu itu mitas atau fakta ya. Wah kalau udah menopause itu gak bisa lagi ngelayani suami gitu. Nah ini gimana Prof ini? Itu yang penting. Jadi komunikasi suami istri menopause tetap cantik. Dan juga hubungan seksual malah harusnya bisa lebih baik gitu kan. Malah lebih baik? Malah lebih baik. Asal di manage. Jadi bagaimana managenya? Itu yang seninya itu. Artinya persiapan menopause itu memang harus bugar. Jadi kebugaran itu ternyata yang menyebabkan. Karena 75% dari wanita yang tadi peri menopause itu 45 ke atas itu. 44 kadang-kadang. Itu 75% ada gejala. 75% ada gejala. Nah apalagi yang ibu rumah tangga, aktivitas kurang. Oleh karena itu tetap penuaan itu tetap terjadi. Tapi penuaan itu bisa ditunda sebetulnya. Atau di management. Jadi kerut bisa ditunda gitu ya. Dengan perawatan misalnya. Para artis kan ada seperti yang artis. Siapa? Tarik benang dan lain sebagainya. Ada yang masih cantik 45 tahun. Kita lihat. Ada metode tarik benang juga. Saya tahunya cuma tarik tambang. Jadi memang harus dipersiapkan semuanya itu. Jadi kebugaran menjelang usia menopause itu kuncinya. Kunci, kunci banget. Dan tadi aktivitas sek ternyata itu bukan fakta tapi sering menjadi mitos ya. Karena faktanya kalau sudah menopause justru kata Prof. Tono ini aktivitas sek mestinya malah lebih optimal. Karena nggak khawatir hamil, nggak perlu pakai kontrasepsi kan gitu ya. Jadi artinya tidak dilarang aktivitas seksual pada saat usia menopause. Cuman hati-hati. Jadi ada satu survei yang mengatakan bahwa usia menopause itu hampir pasti ada yang pernah keputihan. Itu juga hati-hati. Jamur itu, jadi semasa hidupnya seorang wanita di dalam survei ini ya. Ada di jurnal, di American Journal. Itu pernah mengalami keputihan karena jamur itu hati-hati. Karena memang daya tahan tubuh si epitelnya itu sudah berkurang. Jadi menuwa ini membuat daya tahan tubuh dinding-dinding saluran kelamennya itu berkurang. Berkurang. Nah ini memudahkan infeksi jamur. Infeksi jamur. Itu juga harus hati-hati. Jadi kemudian tetap tadi yang namanya direncanakan persiapan semua yang menyebabkan penyakit-penyakit di usia menopause ke atas itu diidentifikasi, dicegah. Misalnya takut kanker cervix. Sudahlah suntik cervix dulu kan. Oh, apa vaksin ya. Vaksin. Kemudian takut payudara. Umur 40 tahun, sebaiknya semua wanita kalau di negeri barat, negera maju itu diperiksa mamografi atau USG. 40 tahun. Kenapa? 40 tahun ya. Karena disitulah data awal kita kemudian diulang lagi. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak ada apa-apa, 5 tahun. Iya, iya, iya. Saya tahu dari ahli, karena sering operasi sebelahnya orang kanker wanita gitu ya. Iya, operasi kanker payudara. Jadi menurut dia begitu katanya ya. Jadi 40 tahun itu ada data mamografi, sudah divaksin cervix, sudah dipapsmir, itu agar Anda tenang. Jadi makin tenang menghadapi menopause makin sehat. Kemudian eksersis. Itu nomor satu. Dan tetap masukan pola makan harus mulai diatur. Ya, sayur, buah, dan lain sebagainya. Dan gejala yang lain, Pak Hasto yang orang menopause atau perimenopause itu dah tidur, gangguan tidur. Benar nggak ada gangguan tidur? Ada kan? Jadi cepat bangun. Kebangun malam-malam. Dan sulit tidur lagi? Sulit tidur lagi. Ya sama, kita juga andropos begitu. Ya, andropos begitu. Terutama yang punya kredit banyak. Satu lagi kemungkinan. Iya. Perbanyak ibadah. Nah, ini yang tip yang jitu saya kira ini. Jadi, berserah diri, banyak ibadah, menerima bahwa menopause ini adalah satu anugerah dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kita syukuri juga. Ya. Nah, saya kira tipnya sudah jelas. Menjaga kebugaran. Kebugaran. Supaya fit dan kemudian tetap fungsi-fungsi hubungan layaknya suami-istri bisa berjalan dengan baik. Tapi ada syaratnya juga. Suaminya juga harus baik dong. Eksimnya sudah bukar fit, ternyata suaminya sudah apa ya, perjuangan hidup gitu. Biar ya. Kalau nggak berjuang, nggak hidup gitu. Biar ya. Padahal kalau masih muda seperti Prof Tona ini ya, pegangan hidup lah. Dipegang dikit, nggak hidup gitu. Tapi kalau sudah riwayat hidup kan terakhir cerita ya. Tapi ini tip-tip yang baik. Nah, sekarang gini Prof ya. Jadi kan orang, sekarang ini banyak ibu-ibu yang seleranya justru saya ingin menunda. Ingin menunda menoposnya. Jadi ada yang mereka datang ke dokter kemudian, saya pokoknya ingin ditunda dululah menoposnya. Kalau menurut Prof Tona gimana ini? Ya, jadi menopos itu tiap orang ada cycle-nya, ada siklus-nya. Berapa tahun, makin dia dipertahankan tubuhnya baik, itu makin lama. Dan juga ada orang-orang yang ternyata menoposnya lebih panjang. Itu biasanya orang-orang yang sadangan sel telurnya banyak. Misalnya orang-orang yang dulunya ada riwayat PCOS gitu ya. Dan ada satu lagi yang sebenarnya penting, kemarin saya baca dari satu jurnal. Karena ternyata ibu-ibu itu setelah menopos itu kan satu jantung lebih banyak. Karena waktu ada estrogen, waktu dia reproduksi itu, laki-laki jauh lebih banyak kan penyakit jantung dibanding wanita. Tapi begitu setelah menopos, itu sama saja. Perempuan naik ya? Naik. Naiknya drastis yang perempuan. Nah, yang paling penting juga di negeri kita ternyata, menurut orang endokrin, bagaimana mencegah diabetes. Kenapa pada wanita menopos itu penting latihan fisik? Jangan hanya latihan fisik saja. Karena itu latihan beban juga penting. Senam beban ya? Senam beban. Karena otot itu jangan sampai sarkopenia, jadi mengecil. Kalau nggak kurang gerak kan mengecil ototnya. Dan osteoporosis, Pak. Ya, itu penting sekali. Itu penting sekali. Karena hampir pasti menopos itu akan osteoporosis. Jikuti osteoporosis ya? Oleh karena itu, tadi konsumsi kalsium, vitamin D, dan lain sebagainya menjadi kunci. Nah, terkait dengan jurnal yang saya baca beberapa hari yang lalu, ternyata orang yang ototnya dipertahankan, dia akan diabetesnya itu bisa dicegah. Kenapa? Karena dengan ototnya yang terus terjaga, itu di dalam otot itu banyak reseptor dari insulin. Jadi insulinnya itu diaktif, jadi bekerja. Kalau nggak bekerja atau kurang aktif, reseptor insulin banyak yang rusak. Sehingga dia mudah terjadi resistensi insulin, dan gula darah naik. Jadi diabetes. Kita tahu bahwa diabetes itu adalah ibu dari semua ibu penyakit. Ibu kandung kita ternyata diabetes. Ibu dari semua penyakit itu diabetes. Gagal ginjal di kita, paling banyak diabetes. Sumbernya adalah diabetes. Jantung juga. Karena underlying problem ini. Underlying problemnya adalah diabetes. Maksudnya dikatakan ibu dari ibu yang segala penyakit. Stroke juga kan? Stroke juga diabetes. Hipertensi juga. Hipertensi juga luar biasa. Mata juga ada gangguan. Katarak. Katarak. Katarak itu juga bisa kena diabetes. Ya Prof, ini luar biasa. Saya kira karena orang tua yang sudah menopos, hati-hati. Dulu laki-laki itu umur 40-an itu yang stroke banyak gitu ya, angkanya. Tetapi setelah usia 50-an ini, perempuan tidak mau ketinggalan. Juga ikut banyak kejadian-kejadian stroke. Itu jadi banyak serangan jantung. Itu menunjukkan bahwa perempuan hati-hati. Begitu masuk usia menopos, sudah menopos, penyakitnya berdatangan. Betul. Nah ini yang tadi dipesan oleh Prof. Tono. Ini kita harus lebih hati-hati. Nah ini Prof, kalau kan ada cerita tentang, tadi kalau terkait dengan apakah menoposnya mau ditunda atau tidak, sebetulnya Prof sudah menerangkan bahwa kebugaran kita itu akan menentukan cepat tidaknya menopos itu datang. Sehingga kalau kita berharap supaya menoposnya agak delay begitu, ya mestinya kebugarannya dijaga gitu ya Prof. Sejak awal kebugaran dijaga, sehingga kemungkinan nanti dapat bonus waktu gitu ya. Bonus waktu. Untuk menopos itu bisa lebih delay sedikit gitu. Nah sekarang gini Prof, kalau misalkan kan ada orang itu pingin masih kenceng gitu ya. Kalau tadi Prof, ada senam, beban, itu kan ototnya masih terbentuk dengan baik, sehingga ototnya tidak layu lah, tidak atropi, sehingga manfaatnya besar untuk mencegah diabetes juga. Nah ada juga yang mereka bertanya, bagaimana katanya ada terapi, ya terapi sulih hormon gitu. Kalau menurut saran Prof bagaimana ini? Ibu-ibu yang ingin tetap cantik, kemudian pakai hormon terapi. Ya, jadi pernah ada penelitian hormon terapi menjadi isu internasional. Tapi itu sudah selesai. Ternyata metodologinya menyebabkan kanker itu. Jadi apabila diperlukan dan memang hormon itu diperlukan, boleh terapi sulih hormon. Jadi apa yang dipilih, tergantung nanti. Ada scoringnya seorang wanita itu. Hormon apa, dosisnya berapa, yang paling cocok untuk dia. Tentu dengan mulai ada gejala fasomotor tadi, sudah bisa diterapi dengan hormon, sulih hormon gitu ya. Nah, apakah estrogen, estrogen, dan progesteron itu tergantung kemauan dan ini pasien. Pasien, ya. Ada orang yang cenderung punya bakat, nanti ada riwayat kanker, ya jangan yang itu. Bisa jenis yang progesteron. Misalnya untuk kodplasis ya, bukan terapi sulihnya. Terus kemudian juga ada yang sudah nggak ada uterusnya. Nggak perlu progesteron lagi. Kan rahimnya misalnya sudah diangkat gitu ya. Sudah diangkat rahimnya. Nah, udah. Estrogen saja cukup. Estrogen saja sudah cukup. Ya, cuman... Jadi kasuistik sih ini ya? Kasuistik, individual. Individual. Tentu untuk mendapatkan terapi sulih hormon itu, harus konsultasi dengan dokter kandungan Anda. Ya, betul. Sangat kasuistik, individual. Sekarang ada istilah balu, ribadional. Ya, Prof. Jadi, kalau terapi sulih hormon memang harus ke dokter dulu, diseleksi dengan baik, baru ditentukan jenis terapinya. Jenis terapinya. Dan terapi hormonal itu juga bermanfaat untuk tadi, Prof, untuk mencegah misalkan osteoporosis gitu. Sangat. Sangat ya. Jadi, osteoporosis itu hormonal bersama terapi kalsium. Memang ada obat-obat yang untuk pemadatan tulang. Kayak biposponat dan lain sebagainya itu. Tetapi itu kan dengan ortopedi. Hanya yang paling penting adalah bagaimana nutrisi dan latihan. Nah, latihan. Orang kan ingin bahagia. Orang yang mau menopos itu kan udah mulai punya cucu. Nah, main dengan cucu itu happy. Cucu lari-lari kita ikut lari. Jangan kita di... Cucu lari kita dituntun gitu ya. Jangan. Nah, ada satu, apa namanya, quote ya. Saya lihat bahwa, kardio untuk olahraga baik. Tapi kardio tambah beban itu akan menjadi, bukan akan menjadi itu. Jadi, dia hidup bukan menjadi beban orang lain gitu. Oleh karena itu latihan beban itu penting. Gitu ya, kalau sekarang dulu kan selalu kalau olahraga untuk orang tua jalan saja. Tidak. Hati-hati ototnya. Jadi, otot itu penting juga dijaga kebugarannya. Karena untuk refleks dan lain sebagainya itu perlu otot yang kuat gitu ya. Terutama tulang belakang kan. Kalau orang menoposi itu kan banyak yang udah mulai bongkok juga karena osteoporosis gitu kan. Dan banyak keluhan ini, Prof. Jadi, keluhan seperti nyeri atau mungkin ada gangguan saraf kejepit. Misalnya begitu kan banyak sekali keluhan itu. Jadi, sebetulnya karena tulangnya yang keropos, waduh, sakit kemana-mana diobatin yang nggak jelas. Padahal kalau terapi sulih hormon yang tepat, itu ternyata hilang. Jadi, pertanyaan sudah terjawab ini. Kalau bagaimana terapi sulih hormon manfaatnya besar? Terutama yang ada gejala ya, Prof. Ya, ada gejala. Gejalanya mengganggu. Mengganggu. Sangat mengganggu. Jangan ditahan. Kalau misalkan jangan, oh nggak bisa tidur, hot flashes, nyuri-nyuri, nyucuk-nyucuk di punggung dan sebagainya. Kalau itu memang mengganggu, jangan ragu-ragu ke dokter, kemudian bisa diberikan terapi sulih hormon. Dan juga ternyata terapi sulih hormon membuat, mencegah juga pengeroposan tulang yang terlalu cepat. Betul, betul. Dan senam beban atau olahraga beban itu, yang saya catat di sini manfaatnya jadi dua. Satu kepada otot, kemudian ototnya tadi bisa muncul reseptor insulin dan mencegah diabetes. Karena ototnya masih tetap, apa ya, cegar lah, tidak atropi. Yang kedua ternyata manfaatnya untuk senam beban untuk mengurangi osteoporosis, penyangga. Menyangga tubuhnya dia, tegap atau apa. Sehingga osteoporosisnya juga bisa lebih dicegah ya, Prof. ya, dengan senam beban itu. Senam beban itu. Orang yang banyak tidur-tiduran aja, setelahnya, apa itu ya. Mager ya. Mager. Mager ya. Orang-orang yang manger itu lebih cepat osteoporosis. Kaki bagus nggak? Bagus ya, bagus. Jalan kaki ke depan, jalan kaki mundur itu sebetulnya ada latihan-latihannya. Porsinya. Untuk kewaspadaan gitu ya, untuk kewaspadaan. Jalan kaki mundur juga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan saya dengar orang-orang yang langsing itu lebih mudah osteoporosis loh, hati-hati loh. Ibu-ibu yang kurus, langsing, bagus itu. Diam-diam, tulangnya lebih cepat osteoporotik dibandingkan yang gendut-gendut. Tapi yang gendut-gendut juga lebih mudah stroke daripada. Jadi mana yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Yang terakhir, Prof. Sebetulnya kan ada orang bilang, wah saya sebetulnya ingin terapi estrogen, tapi saya yang dari tanaman saja. Kalau apa yang terkini ini, gimana Prof, sekarang dari makanan yang mengandung estrogen ini cukup untuk kita adalkan? Betul. Jadi sebetulnya kita kaya akan fitoparmaka. Fitoparmaka itu tersebar di kita banyak. Itu zat aktifnya itu mengandung fitoestrogen. Jadi estrogen alami yang sebetulnya bukan terapi, tetapi komplement terapi, alternatif terapi. Seperti suplemen-komplement ini ya? Suplemen-komplement. Nah, saya Pak Hasto, ini sudah posting tuh di Instagram. Jadi kalau Senin ini ya, Senin saya rebusan apa namanya, pandan, daun pandan. Senin rebusan daun pandan doang. Kemis, itu... Diminum maksudnya diminum? Diminum. Direbus, kemudian diminum. Kalau kemis, saya 11 lembar daun salam. Wow, 11. Jadi di halaman saya sudah ada. Itu mencegah diabetes juga katanya orang. Diabetes. Banyak. Coba Anda lihat di Google, lihat simbernya manfaatnya daun salam, terus daun pandan. Dan yang hari Sabtu, ini saya pakai rebusan sirih merah, tiga lembar. Daun sirih merah, tiga lembar, hari Sabtu. Ya. Ya. 65 tahun masih. Saya tadi baru mau ngerjain. Jangan-jangan hari Sabtu daun muda. Ucuk. Cocoknya daun muda ya. Jadi hari Sabtu, tadi sirih ya? Sirih. Sirih tapi merah ya? Sirih merah saya, karena di rumah saya tanam banyak sirih merah. Tiga lembar, diminum juga ya? Ya, direbus, kemudian diminum. Tanpa gula, Prof. Atur. Tanpa gula. Terus hari Minggu? Hari Minggu, jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi tiga tadi, Senin, Kemis, Sabtu. Ya, jadi luar biasa ini, sudah membuktikan loh, Prof. Tono tetap bugar di usia sekarang ini. Sekarang usia 27, kalau nggak salah. Karena resep-resepnya. Tapi pada prinsipnya, fitoestrogen itu boleh dikonsumsi ya, Prof. Ya, boleh dikonsumsi. Artinya, dikonsumsi dan banyak sumbernya dari lingkungan kita, dan membuat kita juga akan mungkin terbantu ya. Meskipun, secara ilmiah kita belum tahu persis ya, tetapi banyak terbantunya. Seperti kacang-kacangan misalnya. Tapi zat aktifnya ada semua. Di dalam penelitian-penelitiannya ada yang tadi disebutkan itu. Zat aktifnya juga ada. Ada di sekitar kita. Oleh karena itu, manfaatkanlah halaman Anda. Sekecil apapun bisa dipot, bisa ditanaman, apalagi agak luas. Kita, saya cabai aja dari rumah aja, dipot-pot itu disimpen sayur juga ada gitu ya. Jadi, sebetulnya bagaimana memanfaatkan halaman itu menjadi produktif gitu ya. Ini juga mungkin penting. Apalagi Anda di daerah-daerah yang tanahnya luas, bisa ditanam untuk konsumsi sendiri gitu ya. Saya kira kita melimpah itu karena di Indonesia, Nusantara ini, tongkat kayu dan batu. Jadi tanaman. Jadi semua jadi. Dan apa yang dikonsumsi Prof. Tono, saya kira itu mudah kita dapatkan di mana-mana. Dan keluarga muda yang besok akan tua juga, mungkin dengan senior-senior keluarganya. Ini pesan-pesan yang luar biasa dari Prof. Tono. Saya hanya mengarisbawahi bahwa orang yang sudah menopos, ada penyakit-penyakit yang bisa muncul yang sebelum menopos, belum tentu dirasakan. Tadi termasuk tekanan darah tinggi, menar setruk, jantung, dan sebagainya. Dan menopos memang mempengaruhi kebugaran, tapi bisa dicegah dengan baik. Bukan mencegah menoposnya, tapi menyiapkan dengan kebugaran. Dan yang lebih penting lagi, ini tadi Prof. Tono menyingkung tentang keputian. Saya punya cerita sedikit Prof, untuk closing cerita kita ini. Ada perempuan yang sebelum menopos, itu tidak pernah keputian. Memang kontrasepinya pakai IUD, jadi tidak pernah keputian. Eh, begitu menopos, dia langsung keputian terus-menerus. Nah, makanya jadi ingat pesan Prof tadi, bahwa hati-hati loh, kalau sudah menopos, ternyata sel-sel epitel lapisan dinding vaginanya itu sudah beda. Mulai menipis. Mulai menipis. Jadi, yang dulu ada benang IUD-nya itu tidak ada masalah, sekarang ini kemudian menjadi masalah, karena ada infeksi. Jadi, waktu itu saya cek, oh ternyata masih pakai IUD. Padahal menoposnya sudah 3 tahun. Nah, pesan saya, satu, kalau sudah menopos, lebih baik IUD dilepas, ya Prof. Iya, betul. Bagi yang pakai IUD, IUD-nya dilepas. Karena kalau tidak dilepas, sering menimbulkan infeksi. Kadang-kadang, Prof, kalau rahimnya mengecil, IUD-nya masih di dalam, kita nariknya susah. Pengalaman, kita seperti orang tarik tambang aja. Susah sekali nariknya itu. Jadi, yang kedua, ternyata vagina ini tidak steril. Jadi, mudah kena infeksi dan jamur dari luar. Dan ini, kalau tidak salah, Prof, vagina itu juga ada bakterinya, namanya Dauderlin. Itu adalah nama bakteri vagina yang menjaga biar asam basahnya itu tidak bagus, sehingga jamurnya tidak datang. Ya, kalau punya anak, jangan diberi nama Dauderlin ya. Karena itu nama bakteri dalam vagina. Kok kelihatannya namanya keren. Takut nanti punya anak, diberi nama Dauderlin. Setelah kuliah di kedokteran, malu dia. Rumahnya di vagina. Namanya keren. Tapi, itu pesan Prof Tono, hati-hati penyakit-penyakit termasuk keputian pun harus diwaspadai. Saya mohon closing dari Prof Tono ini terkait dengan menopos ini. Barangkali ada pesan penting untuk ibu-ibu terutama yang ada di masyarakat. Jadi, seperti tadi ibu-ibu, untuk menghadapi menopos itu semua optimis. Jadi, kehidupan itu harus dipersiapkan. Dari mulai anak-anak, anak Anda tentunya ya. Kemudian mengasuh, kemudian masa remaja, kemudian masa reproduksi, dan masa menopause. Itu semua dipersiapkan karena ada ilmunya. Nah, oleh karena itu, cari ilmu yang literasi yang betul-betul baik dan juga bisa dipercaya. Kemudian, jangan lupa tadi, keterlibatan kita makin tua, banyak kegiatan. Dan itu mencegah juga, kalau di Amerika kan banyak yang Alzheimer ya. Terus juga, itu juga gara-gara mungkin dari menopause atau dia andropause ya. Oleh karena itu, supaya tidak pikun juga tetap masa menopause diisi dengan kegiatan. Persiapan itu kegiatan apa kalau kita pensiun, menopause, itu penting banget. Itu dari saya, Dr. Nasto. Dan ini ada satu, ini ada tim Bandung, sebetulnya ada Himpunan Endokrinolireproduksi dan Perkumpulan Menopause Indonesia, menerbitkan buku Panduan Tata Laksana Menopause. Saya kemarin baru dikasih, jadi saya buat Pak Kepala BKBN. Terima kasih, Prof. Tonno. Ini buku pedoman Tata Laksana untuk Menopause yang luar biasa. Keren. Keluarga muda, sahabat muda, kita bersyukur. Alhamdulillah, ini Prof. Tonno sudah memberikan banyak pencerahan, terutama bagi ibu-ibu yang akan menopause. Jangan lupa, bapak-bapak juga tetap menjaga kesehatannya. Jangan andropause, karena kalau ibu-ibunya bugar, bapak-bapaknya loyo, terus gimana? Tidak ada lawannya, dong. Makanya kita harus sama-sama antara suami dan istri. Kita terima kasih, Prof. Tonno. Terima kasih. Dan kami berharap nanti Prof. Tonno bisa hadir lagi di kesempatan lainnya. Keluarga muda, sampai ketemu lagi di Diagnosa. Dialog ringan, obrolan santai, episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.